Sampai dikisahkan ada satu wanita tukang mandikan jenazah kemudian dia memandikan seorang wanita soal lehah dari mulai dimandikan wajahnya senyum senyumnya lebar kemudian sampai di kafankan ditutup kafannya masih senyum dia penasaran, dia harap saya mau tahu apa yang dilakukan oleh wanita ini hingga dia tersenyum saya sudah mandikan banyak jenazah, cuma saya penasaran ini senyumnya beda lebar sekali maka malam harinya dia mimpi memimpikan wanita yang tadi dia mandikan maka bertanya kamu kenapa dari sejak saya mandikan saya wubukkan sampai saya kafankan selalu tersenyum dia bilang saya melakukan satu amalan tiap hari saya selalu sedekah di pagi hari sedekah dengan makanan yang saya punya pokoknya pagi saya keluar saya sedekahkan makanan saya hingga di suatu hari mungkin saat itu hujan lebat saya mau sedekah di luar gak ada orang saya gak mau ini makanan yang sudah saya bawa keluar balik lagi ke rumah maka saya lihat ada keledai saya berikan sedekah ini kepada seekor keledai maka ketika saya meninggal dunia pahla pertama yang menyambut saya adalah pahla sedekah saya kepada keledai tersebut bukan berarti sedekah kepada keledai lebih afdal daripada kepada manusia tidak tetapi syahid disini sesuatu yang gak diduga-duga daripada amalan yang dianggap remeh di mata manusia justru agung di mata Allah makanya ulama selalu bilang kalau kita lakukan satu amalan maka amalan tersebut perbesar perbesar amalan yang kita lakukan bagaimana cara membesarkannya dengan mengecilkan amalan itu di mata kita mengecilkan amalan yang sudah kita lakukan loh kok begitu ketika kita melakukan satu amalan mau itu sedekah mau itu berinfak mau itu ibadat apapun maka jangan kita mengagungkan amalan yang sudah kita lakukan di mata kita nanti kita jadi sombong tetapi anggap kecil amalan tersebut di mata kita dia bilang katanya agungkan pahla dari amalan kalian dengan itu menjadi kecil di mata kalian artinya orang kalau dibikin amal baik udah jangan disebut lagi jangan dilihat lagi jangan diingat lagi ketika Allah ta'ala berfirman wal amalus salih yarfa'uhu Allah mengangkat amal salih al-habib idrus idrus bin umar al-habhi beliau mentafsirkan ucapan ini firman ini beliau bilang wal amalus salih yarfa'uhu Allah menerima amal salih yang dilakukan oleh hambanya dan ciri amalan yang sudah diterima oleh Allah ta'ala ingatan hamba akan amalan tersebut juga diangkat oleh Allah ta'ala hingga berasa dirinya belum mengamalkan apa-apa gak punya amalan apa-apa ini yang membuat amalan itu makin bernilai kita diajarin inget dosa kita lupakan amalan yang sudah kita lakukan terhadap diri kita dan terhadap orang lain kita ingat kebaikan orang lain lupakan kesalahan dan keburukan mereka cuma masalahnya kita memutar balikan keadaan yang kita ingat kebaikan kita kejahatan kita kita lupakan dosa kita kita lupakan giliran orang lain yang kita sebut keburukan mereka kejahatan mereka kebaikan mereka kita lupakan makanya itu termasuk salah satu dosa besar ketika seorang wanita dia bilang kepada suaminya aku gak pernah melihat pada dirimu kebaikan sedikit pun juga dia melupakan kebaikan suaminya itu minal kufur kufur al-asyir kufur kepada suami dan ketika wanita mengucapkan hal yang semacam itu amalan dia itu semuanya gugur amalan ketika di mata kita itu kecil kita lupakan al-imam Abdullah bin Hussein bin Tahir beliau amalannya itu tiap hari la ilaha illallah 25 ribu kali zikir ya Allah ya Allah 25 ribu kali salawat 25 ribu kali saat salat buha baca Qur'an 10 juz saat salat witir baca Qur'an 10 juz kita mungkin hari ini belum baca Qur'an wah ini orang dulu amalannya luar biasa namun beliau dengan amalan yang sedemikian banyak gak bilang saya udah jadi wali besar saya orang besar saya orang hebat enggak malah beliau dalam munajatnya kepada Allah beliau bilang ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lanafik amal tuhyil abu'am ramah ya Allah saya tidak punya amalan sedikit pun juga kerjaan saya semuanya hanya bikin dosa saja dan ini orang hebat seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati